Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 33 ya aktivitas kedua ini kita akan menulis sebuah tata letak dari sebuah cerita jadi disini ketunjuknya setelah peta konsep selesai peta konsep nah gabungkan ide-ide kamu itu dalam sebuah tata letak perencanaan cerita nah ini perencanaan ceritanya disini ada orientation ya orientasinya yang berisi antara lain perkenalan terhadap tokoh-tokoh perkenalan terhadap settingan dari cerita baik itu settingan waktu tempat dan segala macamnya kemudian membangun karakter dan settingnya jadi membangun ini menghubung-hubungkan ya menyerangkan segala macamnya karakter satu hubungannya dengan karakter dua dan bagaimana tempatnya dan dimana lokasinya itu itu maksud dari develop the character dan setting ini nah kemudian ekspresi-ekspresi yang pergunakan ekspresi-ekspresi untuk menunjukkan atau menyampaikan tentang karakter settingan waktu dan settingan tempat nah ekspresinya sudah kalian pelajari nah ini dia yang kalian tulis disini ya orientasi dari cerita legenda yang kamu pilih tadi kemudian ada bagian kedua yaitu komplikasi konflik yang terjadi di dalam cerita apa-apa saja isinya yang bagian pertama itu dibagi tiga ya konflik itu yang pertama kejadian-kejadian yang membawa ke keadaan konflik apa-apa saja kejadian yang menjadikan oh apa-apa namanya potensi konflik yang akan terjadi nah itu kejadian-kejadian itu kamu sampaikan disini yang kedua adalah konflik atau cerita permasalahan itu sendiri ya dicerita jadi apa-apa saja permasalahannya itu disampaikan kemudian bagaimana reaksi atau tindakan-tindakan dari para karakter terhadap konflik yang terjadi nah itu disampaikan disini dan ekspresi yang digunakannya untuk menunjukkan bagaimana urutan waktunya terus bagaimana problem atau konflik yang terjadi tersebut dan di bagian terakhir ada resolusi atau sebagai penutup ya isinya ada dua yaitu bagaimana permasalahan itu diselesaikan bisa selesai dengan happy ending atau sad ending akhir bahagia atau akhirnya penderitaan atau tidak terduga bisa juga peace ya maksudnya hal-hal yang tidak terduga yang solvingnya itu penyelesaiannya itu hal yang tidak terduga bisa juga seperti itu dan terakhir bagaimana cerita itu berakhir nah pergunakan ekspresi untuk menunjukkan bagaimana resolusinya dan bagaimana akhir cerita tersebut nah itu yang kamu isi di cerita disini ya jadi ada tiga bagian kemudian bahwa catatan kamu itu dari perencanaan cerita itu ke menjadi sebuah tata letak cerita nah jadi dari atas ini ya dari halaman 31 ya bawah menjadi story planner ini perencanaan story layout nah dalam tahap ini kamu mulailah untuk menulis jadi dari sini maksudnya ya dari story planner ya mulai menjadi story layout seperti di bawah ini ya apa-apa saja yang harus kamu perhatikan nah dalam penulisan ini kamu mulai menulis ya kamu yang ini satu lagi yang kamu perhatikan ya kamu tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak tentang bagaimana spelling spelling itu misalnya salah tulis dan pengsuesyen apa tanda baca ya jadi kalau salah-salah tulis harusnya tanda baca harus ada komat itu lupa komanya gak masalah ya apa namanya simply put ya tulis saja idenya menjadi kalimat-kalimat nah itu dia jadi tidak perlu tidak peduli jangan pedulikan apa tensisnya gimana apanya segala macam gimana pokoknya tulis saja nah ini adalah sebuah contoh dari tata letak dari sebuah cerita yang di bawah ini yang akan kita bahas pada video berikutnya baca dan pemahami layout ini kemudian buatlah layout kamu sendiri di buku catatan kamu maksudnya layout yang kamu punya itu adalah tentu layout dari cerita yang telah kamu pilih kalau misalnya dari cerita rakyat yang ada di daerah kamu ya nah itulah untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati